Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hati Apa kabar anda semuanya Dimanapun anda berada Tentunya di aktivitas hari ini Tetap lancar dan sukses selalu Di video hadapan saya ini Ada Honda Vario 125 Yang tipe CBS Warna hitam glossy Nah ini Untuk harganya Ini dibanderol dengan harga 23.860.000 rupiah OTR Jawa Tengah Nah ini meliputi area Kabupaten Tegal Kabupaten Merebes Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pemalang Kabupaten Batang Kabupaten Kendal dan juga Kabupaten Semarang Di luar area tersebut Tidak bisa untuk dikirim Honda Vario 125 Tipe CBS Ini warna Favorit Warna Paling banyak Disukai Sama para Pecinta motor Honda Untuk Yang tipe CBS Vario 125 Tipe CBS Itu ada dua warna Warna hitam glossy Hitam meling Juga warna Merah glossy Nah ini Seperti ini ya Ini berhubung Saya Dapat orderan Yang Tipe Vario 125 CBS Warna hitam Nah ini Sudah Sudah laku ya Nah ini Konsumennya Membeli Kredit ya Nah ini tinggal Prosesnya Nah nunggu hasilnya Nanti kalau sudah PO Bisa Dikirim Unitnya Nah ini Minta Hari Hitungan Dino ya Hari Sabtu Besok ya Nah ini Tinggal Dikirim Terus untuk Di Tampilan Depannya Ini Tidak ada Perubahan ya Masih utuh Yang Jadi Apa Yang ganti Warna itu Di Honda Sekupi ya Yang kemarin Saya Upload Di Video Shot Yaitu Di Honda Sekupi Ganti Warna Stripping Untuk Yang tipe Stylis itu Yang terbaru Sekarang ada Warna yang Hijau Untuk Warna yang Merah dan Coklat ini Masih utuh ya Untuk yang Di tipe Prestis Itu Warna Green Tidak ada Adanya Warna yang Hitam Ini Untuk Honda Yang Vario 125 Ini Belum ada Perubahan Warna Atau Bodi Masih utuh Ya Nanti Tinggal Tunggu Di Tahun 2024 Ada Perubahan Corak Warna Atau Stripping Juga Bodi Kemungkinan Bisa Jadi Ada Perubahan Ini Sementara Masih Laku Warna Yang Seperti Ini Tampilan Depannya Warna Hitam Glosi Semua Untuk Lampu Depannya Ini Full LED Kita Cek Kita Cek Ini Lampunya Pakai Lampu LED Untuk Sian Kanan Kirinya Ini Full LED Lampu DLR Juga Full LED Warna Putih Lampu Dekat Jauh Jauh Dekat Ini Full LED Nah Ini Terlihat Sangat Terang Biasanya Untuk Anak Muda Itu Yang Suka Variasi Biasanya Lampu DLR Ini Dibuat Warna Bisa Dikasih Biru Merah Biasanya Disini Lampu Alis Ini Ini Terus Untuk Dibander Depannya Ini Warnanya Hitam Glossy Mengkilap Suspensi Depannya Menggunakan Suspensi Tabung Warna Hitam Merk Soa Untuk Ban Depannya Ini Menggunakan Ban Federal Batian Seperti Ini Pakai Bantu Plus Dengan Ukuran 90x80 Diameter 14 Untuk Pelek Racing Ini Warnanya Hitam Dope Ini Di Honda Vario 125 Ini Beda Sama Motor Motor Matic Honda Lainnya Untuk Rem Depannya Ini Bentuk Rem Ini Ada Agak Runcing Ini Seperti Rem Pakai Rem Cakram Ini Ada Lubang Lubang Seperti Ini Jadi Angin Biar Masuk Di Sela Sela Lubang Lubang Ini Jadi Tidak Terjadi Panas Ketika Pengereman Terus Ini Dengan Kaliber Merek Tokicho Pist Warna Hitam Piston Tunggal Kita Lanjut Untuk Di Stang Ini Pakai Stang Besi Berbain Besi Dengan Warna Hitam Dilapisi Karet Covernya Seperti Ini Untuk Tuas Rem Sebelah Kiri Warnanya Hitam Ini Ada Sistem Pengaitnya Jadi Ketika Anda Berhenti Di Jalanan Tanjakan Atau Turunan Ini Bisa Ditarik Jadi Biar Motor Tidak Melorot Seperti Ini Terus Untuk Dituas Rem Sebelah Kanan Warnanya Juga Hitam Di Unda Vario 125 Ini Dapat Bonus Sepion Lampu Sepion Lampu Juga Ini Yang Dipasang Sepion Biasa Sepion Lampunya Ada Di Bagasi Job Ini Bonusnya Ada Tempat Plak Nomor Juga Ada Ini Juga Ada Tali Ini Tali Buat Bandul Atau Centelan Kunci Ini Pakai Kunci Kontak Nanti Kuncinya Bisa Ditaruh Sini Ini Sepion Lampunya Juga Apa Juga Tempat Plak Nomor Di Sini Juga Ada Bonusnya Toolset Ini Biar Tau Ini Sepion Lampu Juga Tempat Plak Nomor Ini Toolset Isinya Obeng Busi Kunci Busi Juga Obeng Main Plus Cuma Duga Dapatnya Tidak Ada Kunci Pas Untuk Dioda Vario Yang Tiba CPS Ini Sistemnya Menggunakan Kunci Kontak Model Keris Sepertinya Terus Untuk Untuk Setang Sebelah Kanan Ini Ada Tombol Untuk Men Stutter Nya Ini Kita Jelaskan Kita Apa Jelaskan Dulu Sistem Setang Dulu Ini Ada Tempat Olirem Yang Sebelah Kanan Ini Olirem Depan Terus Untuk Di Setang Sebelah Kiri Itu Ada Lampu Jauh Lampu Jauh Dekat Klakson Juga Kanan Kiri Terus Untuk Di Sepedometernya Ini Cara Mestat Sekalian Saya Jelaskan Cara Mestat Ternya Ini Tinggal Tuas Rem Sebelah Kiri Atau Sebelah Kanan Ditekan Nah Ini Sudah Nyala Terus Untuk Di Sepedometernya Ini Ada Indikator Lampu Jauh Dekat Kanan Kiri Juga Indikator Bensin Indikator Kilometer Indikator Jam Digital Trip 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 Terus Di Tengah Ini Ada Tombol Select Dan Set Untuk Mengatur Kilometer Jam Digital Komplet Banget Lalu Lanjut Untuk Di Kuncinya Ini Ada Tulisan Push Dan City Untuk Mengunci Ada Sistem Pengamanannya Pakai Magnet Ini Kalau Ditulisan Sit Itu Untuk Membuka Bagasi Jok Tinggal Ditekan Sudah Membuka Untuk Di Konsul Sebelah Kanan Ini Tempat Untuk Menaruh Barang-barang Yang Ringan Seperti Koin Kertas Bisa Ditaruh Disini Untuk Pengait Di Tengahnya Ini Untuk Menaruh Barang-barang Bawaan Barang-barang Belanja Anda Ketika Anda Belanja Bisa Ditaruh Cantol Kayak Disini Untuk Di Konsul Sebelah Kiri Ini Agak Dalam Lumayan Dalam Nah Ini Ada Tempat Power Charger Jadi Kabel USB Tinggal Dicolokkan Di Lobang Ini Cara Mengecasnya Cara Mengecas Yang Baik Dan Benar Itu Harus Posisi Mesin Dihudupkan Ya Nah Ini Dihudupkan Colokkan Kabelnya D Masukin Disini Lobang USB Lalu Di Starter Jadi Posisinya Sama-sama Mengisi Akinya Baterai Aki Mengisi Baterai Handphone Juga Mengisi Kalau Cuma Dion Seperti Ini Mesin Tidak Dihudupkan Itu Lama-kelamaan Akinya Bisa Ngedrop Kita Lanjut Ke Bawah Untuk Pijakan Kakinya Ini Bentuknya Seperti Ini Tempat Aki Disini Jadi Di Honda Vario 125 Itu Tidak Ada Bonus Karpet Mungkin Di Wilayah Lain Ada Bonus Karpet Untuk Di Jok Warnanya Hitam Ada Bintik Bintik Seperti Ini Di Bawah Ini Stripping Seperti Ini Kombinasi Warna Merah Tulisan Vario Uruh Besar Warna Putih Ada Warna Abu Abu Lain Kompet Liquid Kulit Sudah Menggunakan Injeksi PJM F1 Untuk Port Stepnya Berbahan Besi Dilapisi Dengan Karet Warna Hitam Ini Sistem Pendingin Disini Kenal Portnya Warna Hitam Dilapisi Dengan Plastik Bentuk Moncong Warna Putih Untuk Swing Am Ini Warnanya Putih Ini Juga Dilengkapi Spark Bur Di Tengah Ini Jadi Tidak Apa Kita Lanjut Untuk Dispark Bur Tengah Ini Jadi Untuk Melindungi Mesin Jadi Kotoran Kotoran Biar Tidak Masuk Kedalam Sini Ini Juga Dilapisi Dengan Karet Jadi Aman Ketika Roda Belakang Berputar Kotoran Kotoran Tidak Masuk Jadi Berhenti Disini Kotoran Terus Untuk Ban Belakang Ini Menggunakan Ban Federal Merk Federal Ya Pakai Ban Tubles Ukurannya 100 Per 80 Diameter 14 Pelek Resin Warnanya Hitam Juga Untuk Rem Belakang Ini Masih Menggunakan Rem Tromol Belum Cakram Ini Seperti Ini Bentuk Palangannya Anah Hitam Untuk Di Sok Ini Pakai Sok Tunggal Jadi Di Unda Vario 12 Pakai Sok Tunggal Juga Vario 160 Pakai Sok Tunggal Untuk Lampu Belakang Ini Lampu Sen Kanan Kirinya Ini Terpisah Sudah Pakai Lampu LED Untuk Lampu Belakang Juga Pakai Lampu LED Ini Terus Untuk Dipunuh Ini Untuk Menerangi Tempat Plat Nomor Ketika Anda Berjalan Di Malam Hari Biar Terlihat Terang Jadi Si Pengendara Di Belakang Itu Kelihatan Untuk Spaburnya Ramping Jadi Ketika Anda Berjalan Di Cuaca Hujan Itu Air Tidak Nyiprat Ke Atas Kita Kesamping Sebelah Sini Ini Di Honda Vario 125 Itu Masih Menggunakan ISP Belum ISP Plus Biasanya Itu Ada Ciri Khasnya Itu Suara Gredek Gredek Ini Untuk Tutup CVT Ini Warna Hitam Jadi Untuk Mengatasi Suara Gredek Gredek Biasanya Itu Disini Ya Biasanya Itu Kotor Jadi Harus Dipersihkan Kalau Enggak Hasilnya Itu Diganti Pakai Punyanya Honda N-Mac Yamaha N-Mac Biasanya Seperti Itu Kata Mekanik Bengkel Ahas Terus Untuk Di Standar Tengahnya Warna Hitam Glossy Untuk Standar Samping Ini Warna Hitam Biasanya Posisi Anda Berjalan Terus Berhenti Di Standar Samping Otomatis Mesin Mati Jadi Ini Biar Tidak Terjadi Kecelakaan Ini Bagelnya Warnanya Hitam Pakai Plat Besi Jadi Itu Penjelasannya Untuk Anda Yang Ingin Mencari Honda Vario 125 Yang Tipe GPS Atau ISS ISS Itu Bisa Di Info Tadi Harganya Sudah Disampaikan Untuk Harga Yang Tipe ISS Yang Special Edition Itu Di 25 Jutaan Lebih OTR Jawa Tengah Terima 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 Sudah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Semoga Bermanfaat Menambah Awasan Untuk Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Bukatuh Salam Satu Hati Jangan Lupa Bahagia Assalamualaikum Terima kasih.